ini teman-teman kembali lagi bersama saya lubna abidah di channel web dev lpg sekarang kita akan belajar mengenai linux namun materi tentang linux ini akan kita pelajari dari materinya sysco net academy jadi buat teman-teman yang belum mendaftar bisa langsung mendaftar di websitenya sysco networknya academy untuk memulainya setelah kalian login teman-teman bisa membuka kursus mengenai operating system NIT setelah itu teman-teman bisa memilih salah satu materi yang akan kita pelajari kita akan pelajari dari awal dulu yaitu mengenai linux essentials klik disini untuk kursusnya sendiri durasinya adalah 70 jam disini ada penjelasan mengenai apa saja yang akan dipelajari dan kehadiran apa saja yang akan didapatkan dari kursus ini untuk biayanya gratis kita pilih saja yang gratis dan bahasa yang tersedia adalah bahasa inggris dan spanyol klik sign up today kita pilih saja bahasa inggris dan tidak cukup orang yang memiliki keahlian untuk memenuhi permintaan yang berkembang di industri saat ini ini akan sangat menyenangkan dan bermanfaat untuk kita bekerja dengan sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan modern kita namun hanya sedikit orang yang mengerti jika seorang mengatakan mereka memiliki pengalaman di linux mungkin mereka merujuk pada konfigurasi sistem menjalankan web server atau sejumlah layanan dan program lain yang beroperasi di atas linux seiring waktu linux administration telah berkembang untuk mencakup hampir semua tugas yang mungkin digunakan oleh bisnis modern lembaga pendidikan atau organisasi pemerintah dan keseharian kita perjalan pembelajaran yang kita mulai hari ini tidak memiliki titik akhir yang berarti bahwa kita dapat mempelajarinya dari beberapa opsi dan pilihan mulai dari keamanan cyber hingga pengembangan aplikasi game administrasi sistem jaringan big data kecerdasan buatan atau IE serta semua bidang yang berakar di menu setiap kali kita melakukan pencarian di internet menonton video di ponsel atau melakukan pemesanan secara online kemungkinan besar linux sedang bekerja ini melambahkan keseluruhan yang lebih besar dari bagian yang ada di linux itu sendiri dan juga memiliki usaha yang sangat besar namun dapat diselesaikan secara sukarela oleh beberapa orang-orang yang mendidikasikan pengetahuannya untuk mengembangkan linux sementara kita akan merasa senang untuk mempelajari serangkaian teknologi perintah dan metode yang telah teruji dari waktu ke waktu linux menggunakan dan mengembangkan banyak perintah dan cara untuk menyelesaikan komputasi yang dimulai dari unik dengan tingkat perubahan per tahun yang sangat mudah dimanajable sekarang sekitar 30 tahun kemudian banyak dari perintah yang dipelajari itu masih aktif dan digunakan setiap hari oleh sysadmin dev of dan arsitek linux adalah revolusi elusi yang memungkinkan kita mempelajari sebagian besar dan mengikuti sebagian kecil perubahan proses pembelajaran kita secara kontinu selamat